Halo, selamat pagi siswa. Hari ini kita akan mengerjakan latihan yang ada di buku cetak, buku SPS IPA, page 4. Kita mau mengerjakan latihan atau kuis yang di halaman 4. Kuis. Kira-kira seperti ini. Soalnya, nah ini dia, page 4, kuis di halaman 4, mengenai topik masa dan volume. Dengarkan pertanyaannya ya, bandingkan gambar-gambar berikut. Bandingkan gambar-gambar berikut. Beri tanda tik atau centang untuk benda yang mempunyai masa lebih besar. Untuk benda yang memiliki atau mempunyai masa yang lebih besar. Nah, langsung ulangin. Pengertian masa untuk minggu lalu. Masa adalah banyaknya bahan penyusun suatu benda. Masa adalah banyaknya bahan penyusun suatu benda. Artinya, benda yang lebih berat memiliki masa yang lebih besar. Jadi, kalian perhatikan mana gambar yang bendanya lebih berat. Bendanya lebih berat, otomatis masanya juga lebih besar. Artinya, bahan penyusun suatu benda itu lebih banyak bahan-bahan penyusunnya ya. Dilihat, apakah ini gambar sapi, kucing, balon, atau bola basket? Otomatis jawabannya yang paling tepat adalah hewan sapi. Hewan sapi ini memiliki berat badan yang sangat berat ya. Masanya juga, atau bahan penyusun di dalam tubuhnya juga semakin atau lebih, lebih besar. Seperti itu. Jadi, kamu centang gambar sapi di buku kamu di halaman 4, page 4. Buku SPS ya. Ini, buku SPS IPA, page 4. Kamu centang. Oke. Kita lanjut. Kuisnya di halaman 6, page 6. Kita lanjut ya. Nah, kira-kira soalnya seperti ini. Kuis juga ya. Di kuis juga. Diisi langsung di buku cetak. Ya. Diisi langsung di buku cetak. Oke. Ini ya. Perhatikan benda-benda di bawah ini. Disimak dulu pertanyaannya. Gambarlah susunan zat-zat penyusun benda pada lingkaran yang tersedia. Ini ada gambar balon. Nah, jadi, udara di dalam balon itu termasuk benda, ya, benda gas. Ingat, benda gas itu adalah benda yang berwujud gas. Kemudian, benda gas ini wujudnya tadi kan gas ya. Nah, selain itu, benda gas ini memiliki bentuk tidak tetap, ya. Artinya, bentuknya itu selalu berubah-ubah. Ya. Benda gas ini bentuknya selalu berubah-ubah. Karena, nah, masuk lagi ke zat penyusunnya. Zat penyusunnya itu tidak teratur dan saling berjauhan. Inilah gambarnya. Ini adalah gambar zat penyusun benda gas. Jadi, ini kamu gambar di buku cetak langsung. Ini kamu gambar kuis ini. Latihan ini kamu gambar. Ya, digambar. Oke, ini kita bahas sama-sama, ya. Kamu wajib isi, ya. Karena ini sudah membahasnya. Apakah sudah digambar? Oke, saya kasih waktu 2 menit. Tolong digambar. Oke, sangat mudah gambarnya, ya. Kamu gambar posisinya itu tidak teratur. Acak saja. Kemudian, saling berjauhan. Jangan dekat-dekat. Ini zat satu. Jangan rapat-rapat. Karena ini bukan benda padat, ya. Ini benda gas. Jadi, saling berjauhan jaraknya, ya. Jaraknya saling berjauhan. Untuk gambar di bawah ini adalah gambar air, ya. Artinya, kalau sudah air, termasuk benda, benda cair, yang ini. Benda cair, ya. Nah, ingat. Benda cair itu adalah benda yang memiliki wujud cair. Wujudnya bentuk cair. Kemudian, sama, bentuknya juga tidak tetap, ya. Artinya, mengikuti bentuk wadah, ya. Mengikuti bentuk wadah. Nah, selain mengikuti bentuk wadah dan tidak tetap bentuknya, zat-zat penyusunnya, bagaimana? Ya, ini teratur, ya. Dibandingkan dengan si benda gas ini, ini teratur. Tetapi, tetapi, jaraknya ini, dia apa? Renggang. Ini renggang, ya. Mereka ini, zat yang satu dengan zat yang lainnya itu renggang. Kalau ini kan berjauhan. Ini renggang. Agak sedikit renggang, nah. Seperti ini. Rapi, hanya teratur, ya. Teratur, lah, ya. Tetapi, ini renggang. Nah, tidak rapat, gitu, maksudnya. Renggang itu tidak rapat, ya. Rapat seperti apa? Misalnya rapat. Rapat-rapat ini. Tapi, kalau yang ini renggang. Oke. Ini kamu silakan gambar. Langsung di buku cetak, ya. Zat penyusun di dalam benda cair. Oke, saya kasih waktu, 2 menit. Ini digambar. Selanjutnya, ini gambar buku. Buku ini termasuk contoh benda padat. Ya, buku termasuk contoh benda padat. Ya. Nah, benda padat itu, misul lagi, memiliki wujud padat. Kemudian, bentuknya tetap. Kemudian, tidak mengikuti bentuk wadahnya. Kalau wadahnya seperti ini, tetap ada bentuknya seperti ini, ya. Kemudian, zat penyusunnya bagaimana? Ya. Kita sudah melihat dari sini, zat penyusun benda padat itu saling berdekatan. Saling berdekatan, ya. Saling berdekatan. Kemudian, teratur. Teratur. Ini gambarnya mudah sekali, ya. Hanya kamu buat gambar zatnya ini saling dekat-dekat. Kemudian, teratur. Sehingga kelihatan lebih rapi. Tolong ini digambar langsung di buku cetak siswa. Oke, siswa. Lalu, 2 menit. Ini gambarnya sangat mudah, tidak sulit. Baik. Jika sudah. Misangkapnya sudah selesai, ya. Hanya gambar doang. Kita lanjut di halaman 7. Halaman 7 ini. Halaman 7 ini. Ada kegiatan juga, ya. Kira-kira seperti ini bentuk kegiatannya. Ini ngapain, mis? Ini kita mau melihat ciri-ciri benda cair. Ciri-ciri benda cair. Oke. Nah. Andaikan kita sudah menyiapkan air. Botol air mineral berukuran sedang. Ini botol minum saja, ya. Empat buah gelas yang ukurannya berbeda. Empat buah gelas yang ukurnya berbeda. Corong plastik. Kemudian, sepidol. Oke. Nah, lihat. Ada langkah-langkahnya. Ini seandainya kita mengerjakan. Ya, mengerjakan ini. Isilah botol sampai penuh. Ini gambar botol. Sudah. Setelah diisi botol airnya. Bagilah air dalam botol ke setiap gelas sampai air dalam botol. Habis. Setelah kita bagi-bagi air botol tadi ke dalam tiap-tiap gelas ini. Tiap-tiap ke gelas. Seperti ini gambarnya. Sudah. Hati-hati saat menuangkan air. Jangan sampai tumpah. Ya. Biasakan hati-hati. Berilah tanda permukaan air di dinding luar gelas. Maksudnya kasih tanda. Ya, kasih tanda. Amatilah bentuk air pada masing-masing gelas. Diamati airnya. Ya. Ini seperti ini ukurannya. Kan berbeda-beda ya. Pindahkan kembali air dalam setiap gelas ke dalam botol dengan bantuan corong. Habis kamu tuang di dalam gelas, kamu tuang kembali ke dalam si botol minum lagi. Jadi airnya kembali ke dalam asal botol tadi. Nah, tuangkan lagi dia ke dalam botol. Amati kembali air di dalam botol. Kita amati di dalam botol tadi. Nah, pertanyaannya setelah kita praktek. Ini selanjutnya kita praktek di rumah ya. Kalau tidak percaya, kamu silakan praktek sendiri. Ini sudah praktek. Pertanyaannya adalah Nomor 1 Yang kedua Yang ketiga Yang ketiga Nomor 3 Bagaimana bantu air setelah kamu mengembalikannya ke dalam botol? Nah, ini tidak jauh-jauh sih jawabannya itu. Ingat, ciri-ciri benda cair itu Yang pertama apa? Iya, wujudnya cair Kemudian bentuknya tidak tetap Tergantung wadahnya. Oke Selain itu, mis Selain bentuknya tidak tetap Dia menikuti bentuk wadahnya. Kemudian Zat-zat penyusun benda cair itu Renggang Nah, seperti ini. Kita sudah tahu Ini dia selalu mengikuti bentuk wadahnya. Ingat, itu saja kuncinya Kalau benda cair ini. Selalu mengikuti wadahnya. Jadi, pembahasannya adalah Nih, yang nomor satu, lihat Bagaimana bentuk air dalam botol sebelum kamu tuangkan ke setiap gelas? Jawabannya adalah Mengikuti bentuk wadahnya. Nah, ini kamu tulis di buku cetak Ya, kamu tulis di buku cetak Jawabannya itu di bawah sini pun boleh Karena hanya sedikit saja kok jawabannya ya Tidak sulit-sulit ya Di bawah sini juga boleh Yang nomor dua, bagaimana bentuk air setelah kamu tuangkan ke setiap gelas? Bagaimana bentuknya? Sama juga Memiliki bentuk tidak tetap Dan mengikuti bentuk wadahnya Ini kalau kamu tulis Nomor tiga tadi Bagaimana bentuk air setelah kamu mengembalikannya ke dalam botol? Sama Mengikuti bentuk wadahnya ya Bentuk airnya bagaimana? Mengikuti bentuk wadahnya Ini kamu tulis kembali Ya Ini kamu tulis jawabannya ini Pembahasannya ini Di buku cetak Yang mana Miss ini? Yang paling bawah disini Nah Miss rasa cukup Ya Tidak panjang-panjang kok jawabannya Miss rasa cukup buat jawabannya disini Kita sudah bahas Jadi tugas kamu hanya kamu salin kembali Oke Saling kembali Bagi yang belum menulis Silahkan ditulis dengan tulisan rapi Ingat Biasakan buat tanggalnya Oke Walaupun tidak Miss nilai Walaupun tidak Miss paraf ya Tapi Miss minta tolong Karena kita sudah bahas sama-sama Kewajiban kamu hanya menyalin saja Artinya Artinya Kegiatan ini Sudah kita Kita tuntaskan Atau kita selesaikan Bersama-sama Kita sudah bahas ya Pembahasannya Sudah dikerjakan gitu ya Sudah tuntas Sudah kita isi Oke namanya dibahas Wajib Wajib diisi ya Disalin kembali Artinya Kamu sudah mengikuti pelajaran ya Jangan kosong bukunya ya Sayangnya Diisi Oke Nah sampai disini dulu Halaman 7 Mengenai Kuis atau kegiatan Mengisi Benda padat Benda cair Dan benda gas Oke Nah minggu depan Kita mau ngebahas Buku satu lagi Buku yang Cambridge punya Oke Sekian dulu hari ini Thank you See you Bye bye Jangan lupa diisi ya Jangan lupa diisi ya